Oke baiklah sobat kreatif, kita langsung gas aja ya, tetap semangat untuk semuanya dan sebelum saya ke tutorial, cara membuat meja ten segeritinya seperti biasa ada yang akan saya coba ulas alat lengkap spesifikasinya atau saya akan coba perkenalkan terlebih dahulu alat yang siapa tau jadi referensi dan jadi pilihan atau bisa cocok dan rekomendasi buat sobat kreatif yang sedang melengkapi alat tempur di tempat atau di bengkelnya ya baiklah dan saya akan coba ulas, untuk alatnya adalah mesin bore electric impact drill dari Dolis dengan seri BA670 ya untuk garansi sepertinya jangan ditanya ya sobat kreatif untuk setiap produk Dolis seperti yang saya sering sebutkan juga ya pasti ada garansi termasuk bore ini juga bergaransi 2 tahun oke dan inilah kelengkapan dalam kemasan yang bisa kita dapatkan kalau kita beli bore impact drill Dolis BA670 ini yang pertama jelas unit borenya ya, terus buku petunjuk seperti umumnya kartu garansi terus kita juga sudah dapat handle kedua atau auxiliary handle dan desktop handle juga seperti dalam video ya dan inilah spesifikasi dan kelebihan yang ditawarkan unit Dolis bore electric impact drill ini tipe BA670 operasi power 220 strip 240V 50Hz-60Hz kapasitas daya 550W, rotation speed atau kecepatan 0 strip 2800RPM per menit rekomendasi mata bore 1,5-13mm untuk selanjutnya maksimum pemakaian mata bore pada kayu 25mm, beton 13mm, besi 13mm jadi bore ini punya kapasitas mata bore sampai 13mm ya maksimalnya pada material tembok atau beton ringan oke untuk kelebihan lainnya bore ini yaitu mempunyai insulasi ganda ergonomi tentunya punya otomatis with reusable dan electronic control, power pull, reliable chook, drilling dan impact pastinya ya handle dan depth stop, calling ventilasi atau lubang pendingin mesin ya sobat kreatif selanjutnya kunci chook ya, itu sudah pasti ya sobat kreatif yang terkala penting untuk yang sudah beli alat dari produk Dolis sudah tidak usah bingung ya sobat kreatif mencari solusi kalau ada yang masalah pada setiap mesinnya karena sobat kreatif bisa langsung kunjungi atau hubungi pada toko pembelian unitnya atau dealer juga agen yang menjual produk Dolisnya ya seperti yang kita ketahui untuk Dolis sendiri di Indonesia sudah memiliki 12 cabang yang tersebar di kota-kota besar seperti di Jakarta sudah pasti ya Medan, Palembang, Lampung, Bandung dan lain-lain tentunya oke apa yang membuat kita tenang dan jadi pertimbangan dalam membeli alat produk Dolis ini Dolis sangat fokus ya sobat kreatif pada penyertabilan power tool khususnya secara profesional karena setiap produk Dolis pastinya sudah melewati pengujian internal oleh di PC produk dan didukung pula ya dengan garansi service center yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia ya seperti saya juga dulu ya pertama kali ragu memakai produk dari Dolis dan pertama kali juga atau alat pertama yang saya punya dari Dolis adalah gerinda tangan produk Dolis juga ya sobat kreatif pernah saya review juga kalau tidak salah dan alhamdulillah ya sobat kreatif sampai sekarang masih siap tempur tapi saya belum tahu ya untuk alat bornya ini apakah sama kestabilan dan daya juangnya seperti gerinda yang saya pakai dulu ya tapi itu yang jadi salah satu alasan saya dan buat saya penasaran untuk memilikinya oke dan baiklah dan gerindanya nanti kita ikut sertakan ya sobat kreatif dan bornya juga untuk membuat mejatan segretinya ya oke kita lanjut untuk yang terakhir untuk setiap posisinya ya untuk posisi pengoperasiannya yang pertama trigger atau swing on off ada pada bagian tengah genggaman seperti umumnya ya alat bor tangan samping bagian kiri terdapat knob otomatis pengoperasian terus di bagian atas trigger on off terdapat live frag rotation atau untuk mengatur arah putaran ya dan pada bagian paling atas yang warna oranye persegi bisa kelihatan ya adalah suite mengalihkan mode drill ke drilling ya sobat kreatif oke dan pada bagian depan ada handle kedua yang bisa kita bongkar pasang juga ya sudah jelas ya sobat kreatif untuk setiap posisi spesifikasi dan apa yang ditawarkan untuk unitnya mungkin seperti itu sedikit info yang bisa saya bahas dan sempatkan untuk spesifikasi bor electric impact drill BA670 dari dolishnya semoga bisa jadi penambah semangat wawasan pengetahuan untuk setiap alat fungsi dan kelayakannya ya untuk saya dan sobat kreatif semuanya baiklah dan sekarang kita lanjut otw pada pembuatan meja dan segeritinya pembuatan seperti ini sudah sangat sering diangkat dan dibawa pada video umum seperti di youtube tentunya ya terkhusus atau kebanyakan oleh orang barat atau dari negara luar untuk pembuatan-pembuatan seni seperti ini tapi tidak ada salahnya kita coba bahas kembali untuk kembali menggali lebih dalam setiap teknik kekurangan kelebihan dari pembuatan seperti ini ya sobat kreatif disamping saya penasaran pengen membuatnya juga banyak dari sobat kreatif yang merequest atau meminta untuk saya membuatkannya dengan cara dan teknik yang sering saya pakai jadi kita belajar bareng lagi ya sobat kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Will Jung Sumping kembali di channel sederhana HD Karya sehat, sukses, lancar, jaya selalu untuk sobat kreatif dimanapun berada mari kita belajar bareng lagi di channel sederhana ini kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif desain kreasi sekutu dunia lastestif adanya channel sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni hanya sekedar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya baiklah sobat kreatif disini saya sudah siapkan bahan yang akan saya pakai dalam pembuatannya disini saya pakai besi hollow ukuran 40x40 ya besi hitam dengan ketebalan 1,8 mm yang pertama disini saya akan sobat tandai terlebih dahulu hollow nya dengan ukuran masing-masing 40 cm ya karena disini saya akan membuat meja dan segeritinya dengan ukuran 40 cm ini ukuran luar hollow nya ya sobat kreatif dan yang akan saya buat pertama adalah membuat 2 frame persegi 4 dengan ukuran 40 cm dan dalam pembuatannya saya akan pakai alat sederhana agar sobat kreatif yang masih punya gerinda tangan, mesin lash dan bor tangan di tempatnya bisa dengan mudah mempraktekannya ya dan saya juga akan coba buat frame nya dengan cara atau teknik manual tanpa kita potong satu persatu ya sobat kreatif tiap ukurannya dan untuk cara ini sudah pernah saya buatkan videonya ya untuk yang belum tahu bisa di cek di playlist videonya ya sobat kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah sobat kreatif dan saya sudah buat kedua frame nya seperti ini selanjutnya saya akan buat menyilang dengan posisi seperti ini ya untuk frame nya Lalu saya akan coba bagi 2 frame bagian atas untuk tiap sisinya Intinya mengikuti sudut frame yang di bawah ya Ini untuk agar saya memudahkan mendapatkan ukuran akurat potongan selanjutnya ya Jika sudah kita dapatkan posisi tepatnya Saya akan buat sudut 90 derajat Seperti tampilan frame yang bagian bawahnya ya Yang saya kasih panah ini Dan saya akan membuatnya dengan cara saya potong satu persatu ya sobat kreatif Atau per tiap bagiannya Jadi tidak saya samakan dengan cara pertamanya ya Ini untuk pilihan buat siapa saja Kalau apa yang kita lihat dan kita simak Tidak harus semuanya kita paksakan ya sobat kreatif Dan kita ikuti Intinya cara semuanya sama ya Jadi ambil saja Mana yang sekiranya nyaman buat sobat kreatif Dan tentunya rapi dan aman ya Oke untuk selanjutnya Saya akan buat potongan hollow untuk frame bagian dalamnya Atau intinya yang kita buat ini Mengikuti terus bentuk frame bagian bawahnya ya sobat kreatif Bisa dipahami ya Dan seperti inilah keseluruhan atau bentuk meja yang akan saya coba buat Sekarang saya akan coba cantum terlebih dahulu Per tiap sambungannya ya sobat kreatif Terima kasih telah menonton! Oke untuk sambungannya sudah saya satukan Sekarang kita balik posisi frame bagian bawah kita buat di atas ya Untuk posisinya dan kita pakai cara yang sama Kita ikuti bentuknya dengan mengikuti frame bagian bawah ya Yang sudah jadi Dan pada bagian kedua ini saya akan coba pakai cara dengan teknik yang sama Dengan pembuatan frame-nya Tidak kita potong satu per satu ya sobat kreatif Tujuan ini saya buat sekali lagi ya Untuk memperjelas kalau setiap langkah, cara, dan teknik itu tujuannya sama ya Jadi ke arah hasil yang sama Semoga ini jadi pengingat Agar saya khususnya dan yang lain juga Agar tidak membandingkan menjelekan cara dan karya mana yang paling baik ya Karena semua punya tujuan dan kenyamanannya masing-masing Untuk setiap pengrajin ya sobat kreatif Dengan mendukung karya seseorang Entah itu master, pemula, atau amatir ya Insya Allah tidak akan buat kita jatuh dan rendah Malahan akan sebaliknya ya sobat kreatif Oke kita lanjutkan lagi ya sobat kreatif Kita cantum kembali seperti yang pertama ya Terima kasih telah menonton Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya Untuk tahap ini saya akan coba buat kaki-kaki penyambung tiap remnya Dengan cara dicoak ya Atau dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya Tapi yang berbeda disini Saya akan buat coakannya tidak 45 derajat ya sobat kreatif Melainkan 20 derajat Agar tidak kaku ya ke bentuk dan desainnya Dan banyak sekali dari sobat kreatif yang menanyakan Cara mencari potongan sudut selain 45 derajat Bagaimana seperti itu ya Kurang lebih pertanyaannya Contoh manual kecilnya seperti ini ya Kita tinggal kurangi jarak garis kemiringan 45 derajatnya Dengan derajat yang diinginkan Lebih jelasnya Jika hollow yang dipakai 40 x 40 ya Otomatis tanda garis kemiringannya harus 40 atau 4 cm juga ya sobat kreatif Untuk mendapatkan 45 derajat Kita tinggal kurangi ibarat setengahnya ya dari 4 cm Jadi derajatnya akan jadi 22,5 derajat ya sobat kreatif Jika cara ini masih bingung Sobat kreatif bisa lebih mempelajari dan awali Dengan memakai bantuan siku pengatur derajat kemiringan ya Untuk nanti dikembangkan Dan memahami cara manual seperti ini Dan di online shop sudah banyak sepertinya yang jual alat-alat seperti itu Oke dan baiklah sobat kreatif Dan seperti inilah kurang lebih yang saya coba buat ya Untuk kaki-kakinya Sekarang saya akan coba pasang pada tiap frame-nya ya Dengan cara seperti ini Kita tempatkan dan posisikan kaki-kakinya di bagian tengah atau center untuk keduanya ya Dengan posisi menyilang dan berkaitan Satu sama lainnya ya sobat kreatif Yang terpenting kita harus buat kedua kaki-kakinya tegak lurus tidak miring ya Kita bisa pakai atau cek dengan siku magnet atau lainnya ya Untuk memastikan si kaki-kaki Si kaki-kaki mejanya tidak miring ya sobat kreatif Oke untuk sejauh ini insya Allah bisa dipahami ya sobat kreatif Sekarang saya akan proses untuk rantainya Dan untuk bagian ini tidak harus pakai rantai juga ya sobat kreatif Bisa pakai kawat seling atau tali dan lainnya ya Intinya bisa disesuaikan dengan keinginannya Kita buat potongan-potongan rantai Kita sesuaikan dengan tiap sudut yang mau dipasang rantainya ya Disini saya akan pakai 5 jalur rantai Jadi saya siapkan potongannya sebanyak 9 biji ya Karena yang satu untuk bagian tengahnya Untuk nanti saya buat setelannya ya sobat kreatif Oke lanjut kita siapkan juga plat strip yang sudah kita lobangin seperti ini Ini 9 buah juga ya sobat kreatif Dan untuk potongan rantainya saya akan buat dan pasang tepat di bagian tengah plat atau himpitan lobangnya seperti ini ya Untuk plat bagian terakhir posisinya kita bedakan Karena untuk pemasangan rantai bagian tengahnya Oke untuk selanjutnya saya siapkan span skrup dengan ukuran yang kecil ya seperti ini Dan saya akan ambil bagian sebelah sisinya saja ya Ini untuk saya buat setelannya Oke kita coba rakit dan kita cari plat yang posisinya berbeda ya Yang tadi saya bedakan di akhir Oke dan untuk mata rantainya Untuk rantai bagian tengah saya pakai 3 mata rantai ya sobat kreatif seperti ini Untuk plat kita tempatkan di bagian paling bawah ya sobat kreatif Dan span skrup kita posisikan di atas karena untuk setelannya ya Dan caranya seperti ini Saya akan bagi 2 kaki-kaki mejanya agar tepat di tengah ya Selanjutnya saya akan lobangi untuk memasukkan baut span skrup yang sudah disiapkan Oke kita coba pasang dulu Jika sudah sekarang saya akan proses rantai bagian sisinya Untuk kita pasang di tiap sudut premnya ya dengan cara yang sama untuk kelima rantainya Ini dalam pembuatan tensegrity adalah penyangga utama Kalau biasanya kita pakai tiang-tiang dari hollow Nah dan untuk rantai ini adalah pengganti fungsi tersebut ya Hanya saja semuanya berkaitan intinya saling menahan Itulah kenapa disebut antigravitasi ya atau daya tarik menarik Oke bisa dipahami ya sobat kreatif Untuk mata rantai yang dipakai disini saya pakai 11 mata rantai ya Saya sesuaikan dengan yang dihasilkan rantai tengahnya ya Oke kita coba pasang untuk keseluruhannya ya sobat kreatif Untuk keseluruhan rantainya Dan seperti inilah sobat kreatif cara dan seni yang luar biasa yang ditemukan manusia ya Dalam pembuatan cukup simple dan tidak ada yang diluar nalar ya sobat kreatif Semuanya bisa dijelaskan Untuk jelas fungsinya untuk rantai pada bagian tengah adalah penahan tekanan ke bawah ya Dan untuk rantai pada bagian sisinya adalah penahan terjadinya melewat ke samping atau miring ya sobat kreatif Cukup sederhana ya Baiklah sekarang kita coba lanjutkan atau sempurnakan pembuatannya Dan karena ini untuk meja jadi saya akan pasang alas bagian atas dan bawahnya ya Biar yang kita buat hari ini utuh tidak nanggung ya sobat kreatif Dan untuk hasil akhirnya setelah di finishing atau kita cat sobat kreatif bisa cek di IG HDK Untuk linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya Termasuk juga dengan kontak saya atau nomor WA saya sudah saya cantumkan di IG Dan insya Allah saya akan coba bagikan apa yang dibuat untuk agar kita bisa mempelajarinya bersama-sama ya sobat kreatif Tidak di Youtube saja insya Allah di IG dan semua media sosial hari karya juga ya Oke baiklah sobat kreatif salam sehat semangat untuk semuanya Dan seperti inilah tidak besar yang saya buat di kesempatan kali ini Insya Allah hanya niat berbagi meskipun seberapa Tapi harapan utama semoga bisa bermanfaat besar untuk saya dan lainnya ya Mohon maaf dari segala kekurangan penjelasan praktek dan tutur kata ya Semoga dapat dimangklumi oleh semuanya karena saya masih belajar juga Apa yang disampaikan semoga mudah dipahami dan tidak jadi singgungan yang menyakiti ya Untuk semuanya Dan dari praktek semoga bisa jadi ilmu baru meskipun sederhana untuk besar kecil manfaatnya Dan agar kita semua semangat dalam berkarya ya Karena kita tahu untuk berkarya tidak harus pada pekerjaan yang besar Tidak harus punya tempat dan bengkel yang besar Dan tidak harus punya perlengkapan yang besar juga ya sobat kreatif Kita hanya harus punya niat yang besar dan yakin setiap langkahnya Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya